Jadi yang dibakar di toilet itu apa? Rincin kegiatan 2022 yang ada di TPA. Jadi, olah berpikir itu sampah, tau kan? Seorang oknum pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Tapergok, sedang membakar sejumlah dokumen di dalam kamar mandi kantor wali kota Ambon. Aksi itu dilakukan saat penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang melakukan penggeledahan di kantor wali kota Ambon pada selesai 17 Mei 2022. Akibatnya, oknum pejabat tersebut kini ditahan petugas. Terkait hal itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Rustam Siman Juntak, membantah anak buahnya telah membakar sejumlah dokumen. Ia mengatakan yang dibakar oleh OR saat itu merupakan sampah. Penangkapan itu berawal saat petugas KPK melihat ada asap dari dalam toilet. Saat itu KPK turun dari lantai atas lalu melihat ada asap yang keluar dari toilet. Anggota BRIMOB yang melakukan pengawalan langsung melakukan pengecekan. Hal itu disampaikan oleh seorang pegawai di kantor wali kota Ambon. Dikutip dari kompres.com, merabut 18 Mei 2022, KPK melakukan penggeledahan di kantor wali kota Ambon, Richard Lokuna Pesci. Diketahui nama Richard terserah dalam kasus suap dan gratifikasi. Penggeledahan itu berlangsung selama kurang lebih 13 jam. Dari penggeledahan tersebut, KPK membawa 5 koper dan 1 tas berwarna coklat.